Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman teknisi semua Dimanapun berada Semoga tetap sehat selalu ya teman-teman Ini ada OPPO OPPO A37M Kalau tipe HP OPPO A37M Ada chipset yang Qualcomm dan chipsetnya MTK Kalau seri M Biasanya MTK Ini chipsetnya MTK ya teman-teman Kali ini saya akan Membagikan tutorial Cara Unblock IME OPPO A37M ya teman-teman Ini IME-nya tidak terdaftar Ya teman-teman Saya cek IME-nya dulu Ini IME-nya Tidak terdaftar Ya teman-teman Langsung saja Kita akan Kerjakan teman-teman ya Jangan lupa Like Comment Share Subscribe Teman-teman Kita akan Unblock Menggunakan Unlock tool ya teman-teman Kalau ini Buka unlock toolnya Kita masuk Tab MediaTek teman-teman ya Kalau sudah Kita pilih Erase Envidata Ya teman-teman Envidata Erase Seperti itu Di tab MTK Universal Tinggal kita klik saja Envidata Erase Ya teman-teman Tombol bootnya Volume atas Dan kita Colok USB-nya Supaya Bootnya Terdetek Ya teman-teman Sudah Berjalan Cukup Sebentar Erase Envidatanya Teman-teman Kalau sudah Tunggu Sampai Proses Handphone Reboot Sendiri Kalau Sudah Kita Cek IMEG IMEG Masih ada Atau Tidak Kita Cek Dulu Saya Perjelas Biar Lebih Jelas Ya teman-teman Saya Perbesar Biar Lebih Jelas Teman-teman Kita Cek IMEG Dulu Teman-teman IMEG Sudah Kosong Sekarang Kita Tinggal Repair Menggunakan UVBlock Kalau Tenteman Tidak Punya Unlock Tool Bisa Download Scatter Di bawah Filenya Cukup Kecil Ukurannya Untuk Menghapus NV Data Sama Nifram Menggunakan UVBlock Juga Bisa Kalau Sudah Tinggal Tinggal Kita Buka UVBlock Kali ini Repairnya Pakai UVBlock Teman-teman Ketikan dulu Bintang Pager Bintang Pager 36 4 6 6 3 3 Pager Bintang Pager Bintang Untuk Setting Pot MTK Supaya Kalau kita Repair IME Mudah Teman-teman Bintang Pager Bintang Pager 36 46 6 33 Pager Bintang Pager Bintang Kalau Sudah Kita Scroll Ke Kiri Di Bagian Yang Pali Logo Under Debugging Pilih ATCI Teman-teman Kita Enable ATCI Kalau Sudah Kita Buka UV Box Kita Close Dulu Unlock Tool Dan Kita Buka UV Box Kita Tunggu Loading Sebenarnya Simple Kalau Tau Kalau Tidak Tau Ribet Kita Buka UV Box Kalau Sudah Tinggal Kita Langsung Masuk Tab Service Disini Brand Chipset MTK Kita Pilih MTK Teman-teman Dan Kita Isikan IMEI IMEI Yang Terdaftar Terserah Teman-teman Mau Isi IMEI Apa Yang Penting IMEI Terdaftar Teman-teman Kalau Sudah Diisi IMEI Tinggal Kita Centang Atau Checklist Bagian AT Model Teman-teman Dan Kita Isi Bagian Modem Teman-teman AP Modem Kita Isi Teman-teman Tinggal Download Di bawah Teman-teman Ukurannya Sangat Kecil Tinggal Kita Wait Teman-teman Tinggal Kita Wait Tunggu Proses Repair IMEI Sampai Benar-benar Berhasil Tool Lock Seperti Itu Teman-teman Kalau Berhasil Kalau Sudah Berhasil Seperti Itu Sudah Done Tinggal Kita Hidup Kita Rebot Handphone Kita Rebot Handphone Atau Kita Restart Handphone Kita Matikan Dulu Handphone Atau Kita Restart Handphone Dan Kita Akan Cek IMEI Sudah Terrepair IMEI Atau Belum Saya Perjelas Teman-teman Dan Kita Akan Cek IMEI Handphone Teman-teman IMEI Sudah Ada Teman-teman Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh